Intro Saya berada di Bintaro di halaman rumah saya sendiri Nah di dalam rumah saya ini saya ingin berbicara mengenai anak-anak saya Berbicara mengenai mendidik anak, parenting Bagaimana anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat Orang mengenal anak-anak saya sebagai anak-anak yang pandai Memang karena mereka mendapat beasiswa sejak kecil Kelas 3 SMP sektri sudah pergi ke Singapura Lalu junior college-nya di Raffles Institution Mereka tahu itu sekolah yang bagus Lalu kuliahnya di NUS di Singapura Anak-anak satu dan anak nomor dua Yang nomor tiga di RMIT di Melbourne Nah bukan karena kami kaya bisa menyekelakan anak-anak keluar negeri Bagaimana dia bahagia penuhi kebutuhannya Ya bukan dimanjakan apa yang diinginkan dicukupi Tapi terutama kebutuhan jiwanya, kebutuhan batinnya Karena kita sebagai orang tua ya Kalau sebagai sekolah kan ngajari ilmu Tapi sebagai orang tua ngajari hati Memenuhi kebutuhan hati Yaitu kebutuhan untuk diterima, disayang, dikasih Apa adanya Nah ketika anak itu rasa aman Karena kasih sayang cukup Dia tidak bingung atau sibuk menenangkan perasaannya Tapi dia sibuk untuk mengeksplorasikan fungsi kecerdasannya Supaya anak belajar dengan mudah Maka juga pahami cara belajar yang berbeda untuk setiap anak Wah nomor satu belajar maunya sambil dengerin musik Radio dinyanyikan Wah yang nomor dua Wah maunya sunyi senyap gak ada suara Yaudah di kamar tersendiri Wah yang nomor tiga maunya belajar bersama Temannya diundang semuanya Atau sambil telpon temannya Bahkan kadang belajarnya di kafe Yang rame ada musik orang lalu-lalang Wah itulah tanda-tanda kehidupan bagi dia Rasa aman bagi dia Ya biarkan dia belajar di tempat dimana dia merasa aman Nah butuh waktu untuk bisa mengenali Cara belajar masing-masing Dimana itu efektif bagi si anak Kalau orang tua bijaksana dan memberi kesempatan Untuk anaknya mengeksplorasikan cara belajar tempat belajar Maka akhirnya dia menemukan Oh ini cara yang mudah bagi saya Orang tua menyediakan jalan atau malah ide Coba kamu belajar sama si ini Coba kesana Temanku ngajak belajar bersama Ya jangan dilarang Udah paling kamu coba mau nonton Mau main Udah di rumah Ya sudah lah Anak tidak bisa menemukan cara belajar yang tepat Orang tua yang bijaksana bisa mengerti menemukan cara unik bagi si anak untuk belajar dengan efisien Setiap anak unik bahkan juga jenis kepandainnya Jadi yang satu dia punya kepandain musikal Wah musiknya hebat sekali Yang satu kinestetik Wah olahraganya hebat sekali Wah yang satu akademiknya Matematika, fisika, kimia hebat sekali Nah setiap anak perlu diberi penyaluran dimana dia merasa hebat Kalau dia orangnya senang musik Biarkan dia les musik, bermain musik, punya alat musik Ketika hatinya sudah senang Nah orang tua disini perannya Bukan membuat anak larut dalam kesenangannya Tapi ketika kesenangannya sudah cukup Bahagianya sudah cukup Main gamenya sudah cukup Hatinya sudah senang Nah saatnya untuk belajar yang dia tidak senangi Tapi dia harus bisa Kan matematika dia harus bisa Bahasa dia harus bisa Anda pelajaran tertentu yang dia wajib ikuti dan harus bisa Nah itu harusnya itu Setelah bahagianya cukup Plafon kasih sayangnya cukup Bermainnya cukup Kesenangan berdasarkan keunikannya cukup Ketika diberikan kebahagiaan yang cukup Maka dia akan sanggup dilatih Ditraining Dilesin Sedikit agak dipaksa juga Juga bukan dibiarkan Untuk belajar hal-hal yang dia harus Maka dalam suasana kasih sayang Suasana keceriaan Dimengerti orang tuanya Maka hal-hal yang sulit tapi harus Maka bertahap Satu demi satu Langkah demi langkah Poin demi poin Dia akan naik Dan dia akan bisa hebat juga Di bidang yang tadinya Dia tidak hebat disitu Karena Orang tua yang bijaksana Sanggup mampu Membuat anaknya Mencapai pencapaian Yang lebih tinggi Lebih tinggi lagi Sampai level Yang maksimal Yang mungkin diraih Mari menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!